dan anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 subtema 1 dengan menggunakan buku siswa dan LKS bukusnya pembelajaran yang lalu kita sudah belajar IPA KD 3.1 tentang perkembang biakan tumbuhan ada dua macam perkembang biakan tumbuhan yang pertama secara generatif yaitu dengan melalui proses perkawinan dan secara vegetatif yaitu tidak melalui proses perkawinan nah perkembang biakan secara vegetatif ada dua macam yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan perkembang biakan vegetatif alami adalah perkembang biakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia perkembang biakan vegetatif alami terdiri dari membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, gerageh, tunas, dan tunas adventif mari kita pelajari satu persatu perkembang biakan vegetatif alami yang pertama membelah diri membelah perkembang biakan dengan membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah yang memiliki satu sel contohnya adalah ganggang hijau yang kedua dengan spora tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku dan jamur spora berfungsi sebagai alat perkembang biakan spora dibentuk dan disipan dalam kotak spora yang disebut sporangium bila spora jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh hiva baru hiva yang berjabang disebut risoid risoid melekat di tempat yang lembab maka tumbuhlah jamur baru ini spora kemudian yang ketiga akar tinggal akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar tiap ruasnya akan tumbuh akar tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru contohnya jai, kunyit, temulawak, dan lengkuas yang D, umbilapis umbilapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis pada bagian atas umbilapis tumbuh daun sedangkan pada bagian bawah umbilapis terdiri dari cakram dan akar serabut contoh tumbuhan yang memiliki umbilapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakum, dan bunga tulip kita lanjutkan E, umbilapis akar umbilapis akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan jika umbilapis ini ditanam bersama dengan pangkal batang akan tumbuh tunas yang merupakan tumbuhan baru contoh tumbuhan yang memiliki umbilapis akar adalah dahlia, wortel, lobak, singkong kemudian yang F, umbilapis batang umbilapis batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbilapis pada permukaan umbilapis batang tumbuh sisik dan kuncuknya membentuk mata tunas mata tunas akan jelas terlihat saat kentang tua disimpan beberapa hari di tempat yang lembab tumbuhan itu tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan umbi jalar atau sering kita sebut ubi kemudian yang G, tunas tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun tunas ini tidak tergantung pada induknya walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan tebu H, tunas adventif tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun tunas ini tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, cemara, dan kersen nah anak-anak ini adalah tanaman contoh contohnya ini yang berkembang biak dengan spora ini adalah tumbuhan paku nah kemudian ini bambu yang berkembang biak dengan tunas kemudian ini contohnya yang berkembang biak dengan akar tinggal kemudian ini adalah yang berkembang biak dengan umbi batang ini tunasnya, ini umbi batangnya kemudian yang berkembang biak dengan umbi lapis ini umbi akar kemudian ini tunas adventif ini dengan geragih kemudian berikutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan disini maksudnya ulangi vegetatif buatan adalah perkembang biakan yang terjadi karena adanya campur tangan dari manusia contoh perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah satu dengan cangkok perkembang biakan dengan cara mencangkok dilakukan dengan cara menghupas kulit batangnya kemudian ditutup dengan tanah dan plastik tanah yang subur kemudian difokus dengan satu kelapa atau plastik bisa kemudian yang dapat dicangkok contohnya jambu, mangga, jeruk kemudian yang kedua dengan stek batang perkembang biakan dengan cara stek batang dilakukan pada batang yang cukup tua dan mempunyai ruas contoh yang tanaman yang bisa di stek batang contohnya adalah tebu, ketila pohon, jambu air, sirih yang C, stek daun dilakukan dengan mengambil dan meletakkan daun yang di stek pada permukaan tanah bungasnya akan tumbuh di pinggir daun contohnya adalah pada bunga begonia yang D adalah dengan cara okulasi atau menempel pada dasarnya perkembang biakan cara okulasi atau menempel sama dengan menyambung tumbuhan yang dapat menggunakan cara okulasi adalah mangga, apokat, dan belimbing yang E, merunduk perkembang biakan dengan cara merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah kemudian menimbun dengan tanah hingga mengeluarkan akar baru contoh tanaman yang dapat menggunakan cara merunduk adalah apel, alamanda, dan melati ini contoh dari perkembang biakan bagetatif buatan ini dengan cara menyangkok ini menyangkok kemudian ini stek batang ini menyambung kemudian yang ini adalah okulasi menempel kemudian yang ini merunduk tanaman strawberry merunduk ini adalah contoh vegetatif buatan demikian anak-anak untuk pelajaran IPA nya sekarang kita akan belajar pelajaran yang berikutnya ini adalah pelajaran IS KD 3.1 tentang negara-negara ASEAN nah anak-anak kalian bisa membaca buku siswa halaman 7-14 dan LKS fokus halaman 7-10 serta halaman 25-27 disana akan dipahas tadi tentang negara-negara anggota ASEAN nah anak-anak ada berapakah saat ini anggota ASEAN ya ada 10 negara nah anak-anak saat berdirinya negara ASEAN ini didirikan oleh 5 negara jadi waktu itu anggotanya adalah 5 negara 5 negara itu sebagai pendiri ASEAN adalah Indonesia Malaysia Thailand Filipina dan Singapura nah anak-anak ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 ini ditandai dengan ditanda tanganinya deklarasi bangkok di kota bangkok Thailand nah siapa saja kah menteri luar negeri atau tokoh yang menandatangani deklarasi bangkok yaitu dari Indonesia adalah ada Malik dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak dari Thailand adalah Tanat Homan dari Filipina adalah Narcisco Ramos serta dari Singapura adalah S. Raja Ratnam nah itu adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta tokohnya tetapi saat ini sudah ada 10 anggota ASEAN nah anak-anak untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca pada halaman 7-14 dan fokus halaman 7-10 nanti pasti akan ibu buatkan catatan sehingga nanti anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut nah kemudian catatan itu nanti bisa kalian tempel pada buku catatan dan dipelajari lagi nah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran ke pelajaran PPKN KD3 kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila nah anak-anak bisa membuka bukunya pada buku siswa halaman 23-26 dan LKS fokusnya halaman 12-22 sampai 23 anak-anak anak-anak semua pasti hafal bunyi sila-sila Pancasila ini ya lima sila Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah bunyi Pancasila sila ke satu sampai ke lima nah dalam sila-sila Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari nah untuk lebih jelasnya kalian mempelajari buku siswa dan buku atau LKS fokusnya di halaman yang sudah saya sebutkan tadi ya anak-anak ya dan sekarang untuk selanjutnya kita akan mempelajari MUPEL SBDP pada KD 3.4 tentang 4 anak-anak pelajaran SBDP KD 3.4 dapat anak-anak pelajari pada buku siswa halaman 27-29 dan pada fokusnya halaman 13 dan 28 sini apa anak-anak seni patung itu patung merupakan karya seni karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia hewan tumbuhan atau benda dengan menggunakan teknik tertentu jadi patung termasuk karya seni tiga dimensi karya seni tiga dimensi itu bagaimana memiliki ukuran panjang lebar dan tinggi atau memiliki volume serta dapat dinikmati dari segala arah berbagai macam bentuk dan ukuran patung bisa kita lihat di Indonesia kemudian patung itu bisa dibuat dengan berbagai teknik tadi anak-anak tekniknya bisa dengan teknik memahat membucir mencetak merakit konstruksi dan kita juga bisa membuat patung itu dari bahan lunak maupun dari bahan keras contoh bahan lunak yang bisa digunakan untuk membuat patung contohnya adalah tanah liat plastisin lilin sabun kips sedangkan contoh bahan keras adalah contoh kayu batu serta marmer nah untuk lebih jelasnya pelajari ya buku kalian di halaman tadi yang sudah ibu sebutkan jangan lupa kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah selamat belajar anak-anak